Inden dengan Robi, ini konsumennya Robi, rumahnya di Seloh dia inden tanggal 5 September 2022 artinya apa brosius? belum ada satu bulan motornya udah dateng loh ya Assalamualaikum Wr. Wb halo brosius, dulu Robi unda biar lali jumpa lagi dengan Robi dan pada kesempatan siang hari ini, hari Jumat tempatnya jam 11 di belakang Robi unda biar lali sudah terdapat satu track ekspedisi tetapi unitnya sudah habis diturunkan dan disini Robi akan memberikan informasi buat brosius yang menantikan kedatangan motor Honda CRF 150L Honda Beat dan juga Honda Scoopy kita update informasinya dan disini Robi juga akan memberikan sedikit gambaran tentang besok apa yang akan di launching atau agenda apa yang dilakukan oleh Astra Honda Motor di Delta Mas besok jadi buat brosius, Insya Allah besok Senin itu Robi di Jakarta dan tanggal 25 Robi berangkat ke Jakarta untuk mengikuti acara Honda oke jadi pastinya brosius pantangin terus di channel ini dan kita update motor apa yang turun hari ini termasuk Honda CRF 150L warna putih oke oke kalau brosius menanyakan Honda Scoopy Prestige ya Prestige hitam ini untuk bulan ini dia lebih sering turun dibandingkan warna putih ya brosius tetapi disini kita akan membahas unit lain yang tidak kalah dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya terutama untuk masyarakat Beladi dan sekitarnya ini dia Honda CRF 150L warna putih ya ini adalah warna terbaru ya berbarengan dengan warna hijau dan warna merah ya Honda CRF 150L warna putih ini memiliki tampilan tersebut sendiri ya yang berbeda dengan yang lainnya kalau yang hitam itu lebih ke ekstrim garang ya seperti itu ya dan disini ya Honda menambahkan satu warna putih yang ya bisa brosius lihat lah ya seperti ini lebih ke ini ya sporty sporty dan apa ya namanya lebih menyenangkan gitu ya brosius ya oke kalau kita lihat ya secara keseluruhan Honda CRF 150 yang warna putih ini cakep ya cakep dengan kombinasi warna oren dan juga abu-abu di bagian strippingnya untuk aslinya ini memang plastik putih ya plastik putih tapi kombinasinya ini dengan warna hitam ya brosius ya bagian belakang ini hitam ini baru saja turun truk ekspedisnya itu ya hari ini hari Jumat dan yang tidak kalah menghiburkan lagi ini indennya kapan brosius ini beliau inden dengan Robby ini konsumennya Robby rumahnya di Seloh ya dia inden tanggal 5 September 2022 artinya apa brosius belum ada satu bulan motornya udah dateng loh ya apa enggak beruntung banget ini namanya ya belum ada satu bulan motornya udah turun ya udah bisa langsung dibawa pulang ya yang penting langsung dibayar dibawa pulang itu udah langsung bisa sih seperti itu nah kita juga update untuk semuanya ya kalau seharap 150L terbaru ya seperti ini dia bisa lihat masih sama dengan yang sebelumnya menggunakan suspensi depan dari soal dengan warna emas ya dan untuk CRF ini ya dia menggunakan mesin SOHC berpendingin udara ya ini seperti ini besis hamilan detailnya ya ini tadi Robby lupa menginformasikan unitnya ini matang kapan ya biar gak dikira video lama benda CRF 150L yang baru saja turun ini matang unitnya tanggal 20 September 2022 oke lanjut lagi untuk CRF 150L warna putih ini ya dia jognya warna hitam ya ini warnanya hitam ya jadi ini kalau kita lihat secara keseluruhan kombinasinya lebih banyak hitamnya sih putihnya sedikit cuma di bagian ini ya tanggi kanan kiri dan juga selebor depan nah yang lebih menghirinkan lagi ini kok indiannya bisa ya kurang dari satu bulan loh ya indiannya tanggal 5 September dan hari ini sudah turun berbarengan dengan beberapa unit yang lain termasuk ada Scoopy dan juga bit ya ada juga PCX 160 oke bro jadi kalau aslinya dulu pernah Robby bikin ya itu CRF 150L disini yang sudah dilengkapi dengan ban supermoto nah itu adalah konsumennya itu ceritanya gini konsumennya itu beli CRF 150L di DIR terus kemudian dia beli sendiri aksesoris ya aksesorisnya itu sekitar 3.500.000 jadi ban dan juga setnya ban juga tromol cakram ya jadi tinggal pasang ketika motornya dateng tinggal pasang diganti ini diganti bannya diganti dengan ban supermoto dan pada saat pengiriman ke rumah konsumen itu sudah-sudah berwujud supermoto jadi ceritanya seperti itu nah kalau bro sis misalkan beli dealer kesini terus request ke kita untuk dipesankan jadi supermoto kita juga bisa brusis ya tinggal nanti kalau bisa kasih uang dulu seperti itu biar kita bisa membelanjakan sesuai yang diharapkan yaitu menjadi supermoto nah jadi kira-kira kalau brusis berapa lama sih idensi RF 150 gak dateng-dateng ya ini belum ada satu bulan belum ada satu bulan udah turun ya nah jadi semoga teman-teman yang sedang menantikan kedatangan CRF 150 L itu segera dateng baik warna apapun itu segera dateng untuk bulan ini jadi sudah ada sekitar 5 unit sekitar 5 unit CRF 150 yang udah dateng jadi terakhir itu 2 terus dateng ini yang warna putih yang putih baru kali ini dateng kalau yang hitam itu udah 4 4 unit yang turun seperti itu dan di dalam sana nanti kita juga lihatkan motor apa yang sudah turun di hari ini dan informasi juga untuk basis ini Honda GTR 150 L ini kita ready jadi gak perlu nginden langsung bisa diboyong termasuk kayaknya refovit ini juga belum laku kita lanjut ke dalam unit apa saja yang sudah turun pada siang hari ini ini ada Honda Beat CBS hitam Skupi Prestige hitam terus ada PCX 160 CBS hitam dan juga Beat CBS merah Skupi Sporty hitam Beat CBS merah serta adanya wah kita kedatangan Honda Beat Street warna silver setelah lama tidak turun biasanya kalau pas yang lain itu gak dateng yang dateng Honda Beat Beat Street ini yang dinantikan tetapi sekarang ini kenapa yang lain lancar malah Beat Streetnya itu jadi jarang turun gitu ya atau dia sebagai pupuk bawang gitu ya saya udah gak perlu saya udah gak terlalu diharapkan ini saya tak jarang turun aja mungkin seperti itu jadi ya buat yang sedang menandingkan kedatangan Honda Honda-Honda yang lain termasuk tipe apapun itu dan disini Robby juga menginformasikan bahwa saya untuk ya pembelian sepeda motor Honda tipe Matic itu Robby tegaskan semuanya inden gak ada yang resistor gitu jadi Beat, Genio apapun itu semuanya yang Matic dari Honda itu inden bahwa kan Supra pun inden dan yang terakhir update dari Honda itu adalah generasi dari CBR250RR yang sekarang memiliki desain yang lebih sangar ya seperti yang sudah Robby sampaikan sebelumnya jadi itu tadi semoga informasi ini bermanfaat dan semoga menyenangkan salam satu hati wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang CRF juga selamat menikmati